Hai semuanya di channel MC games dan di video kali ini ini akan nge-review lagi guys ya keadaan kondisi di cafe kedua kali ini yang kemarin mcd liput ya guys ya atau kebangkidi ini ya apa di live streaming bmcd bahwa war yang terjadi kemarin itu kan disini guys ya tapi berhubung disini kdl40 atau kd3240 berhasil ngandangin duapa 3225 ya jadi bisa dikatakan lah kita imbang sekarang ya bisa karena disini 225 kekurung dan di atas itu kekurung guys di atas kekurung juga yang dimana kd3227 juga mengalami hal serupa guys ya dikandangin 22 kerajaan ya jadi katakanlah ini impas ya guys dan kemungkinan besar kita akan perang habis-habisan di Kingsland ya kita akan bertemu dengan kadenya Om Peacemaker yaitu 3232 ya salam Om dan kawan-kawan Indonesia yang ada di sana karena kita bakal ketemu di tengah dan sini pasti netral ya guys ya yang penting kita war ya guys ya baku hantam ya guys ya yang penting kita have fun di gamenya enjoy siapapun yang menang itu akan terbukti nanti ketika kita nyentuh Kingsland ya kita nantikan saja pertemuan kita antara 3233 terus 3230 dan 3237 melawan 3232 3229 dan kd3240 guys ya jadi tiga loh tiga ya kemungkinan besar Bang CD akan ngalahin 40 atau ngelawan 40 sorry ya guys ya kita akan bertemu 40 dulu guys ya untuk ngalahin enggak tahu ya bisa ngalahin atau enggak tapi kita akan bertemu dan kita akan war ya oke dan di sini bisa di mau ngelihat surat karena di sini ada bau bau hadiah yang dimana ini dapat hadiah heroin ya guys ya terima kasih buat aliansi 33 ayah thank you telah nerima bersih di sini ya ini oke jadi di video kali ini selain bahas tentang kondisi bersih juga ingin bahas sesuatu guys ya yang dimana Hai untuk ini guys ya Nah untuk event Pesta Tasking ini cocok gak sih di kerjain ya menurut BMSD cocok aja guys ya karena misi seperti ini sangat menguntungkan buat player F2P terutama kalian yang ingin nyari item ini guys ya di sini BMSD sudah komplit yang misinya nah kalian yang ingin bermain di roda doa Ismaralda ya itu sangat menguntungkan ya di sini BMSD nggak ngincer kota guys ya jadi stop di sini ya BMSD hanya bisa Spin 28 kali mungkin kalau teman-teman yang lain ingin nge-spin lagi bisa aja guys ya oke itu sambil hajar barbarian dan besi ingin ngebahas juga ini guys ya kalian F2P cocok nggak sih sebenarnya lompat-lompat tulisnya ini menurut pribadi BMSD sendiri sih menurut BMSD sendiri sih cocok guys karena kita player F2P butuh yang namanya games itu guys ya game selain game itu juga kita butuh yang namanya mempercantik akun kita ya karena di sini kalau kita nggak ngelompat itu kawandan masih stuck guys tapi ada sisi lain guys ya di sisi lain kalau kalian nggak ngelompat guys ya yang pertama jika kerajaan yang kalian tempatin saat ini adalah kerajaan yang bagus dari awal nih guys ya kayak kerajaannya BMSD nih ya misalnya ada yang sama kayak BMSD gitu kan dapat kerajaan yang bagus tidak ada civil war terusnya manajemennya bagus ya guys ya itu kalian jangan-jangan migrasi deh kata BMSD maya ini saran BMSD ya jangan migrasi guys kalau kalian sudah dapat KD yang senyaman seperti ini misalnya contohnya ya guys ya ini kan BMSD nggak migrasi harusnya kan lompat-lompat kvk2 ya bisa mungkin kalau BMSD berencana lompat-lompat itu BMSD udah migrasi ke kerajaan yang on place maker atau kerajaan yang jauh lebih muda di atas kerajaan 3233 ya guys ya jadi menurut BMSD untuk lompat-lompat sih di tahun 2003 ini ya untuk lompat-lompat tahun-tahun ini ya guys ya untuk game Eroka worth it worth it aja guys cuman jika kerajaan kalian udah bagus guys menurut BMSD nggak usah melompat dulu guys ya kalian main di kerajaan itu sampai kalian setidaknya ya guys ya sampai kalian sentuh kvk3 kvk3 akhir guys baru kalian lakukan lompat atau nggak pertengahan kvk3 kalian lakukan lompat agar apa guys ya agar kalian bisa dapat patung kvk3 guys ya atau sorry guys agar kalian bisa dapat komandan kvk3 yang mendekati SOC guys ya contoh misalnya kalian di kvk3 itu kan nanti muncul yang namanya war of fortune ya guys ya ya yang mesin roda pakai gem itu yang buat spin nah disitu kalian bisa dapat komandan kvk3 dan kvkc SOC guys ya kurang lebih seperti itu guys jadi ini cocok buat temen-temen nih yang F2P menurut BMSD ya guys ya untuk cara lompat-lompat di kvk2 port it guys cuman menurut BMSD kalau kalian udah dapat kd yang nyaman mending kalian fokusin dulu akun kalian gedein dulu power kalian sampai 25 pas ya guys ya tahan di power 25 atau enggak 24 guys ya kalian yang tahan itu power di kvk3 sampai pertengahan baru kalian lakukan migrasi awal lagi ke kvk3 karena BMSD di perhatiin komandan itu ada di detik-detik kvk3 pertengahan atau akhir lah kurang lebih seperti itu karena disitu dimana kalian bisa ngabisin game kalian untuk dapetin komandan yang kalian suka seperti jangliang atau apa yang kalian menurut kalian worth it untuk dimainin di kvk SOC guys ya itu saja sih menurut BMSD guys karena kalau kalian lompat di kvk2 memang kalian memiliki akun kalian akan jauh lebih bagus ya guys dibanding kalian lompat-lompat di kvk3 tapi menurut BMSD kalau lompat di kvk3 itu lebih bagus guys ya selain akun kalian yang bertahan di kerajaan ini guys ya sampai akun kalian bener-bener tuir ya guys ya jadi ya kerajaan yang paling tua ya menurut BMSD sih enakan di kerajaan yang kalian tempatin awal guys yang kagak ada civil war itu lebih jauh lebih lebih bagus dibanding kalian lompat-lompat di kvk2 seperti itu kalau menurut pendapat BMSD ya kalau salah ya mohon maaf karena ini pendapat orang yang beda-beda ya kalau BMSD menurut si kvk2 no ya guys ya kita lompat-lompat jangan di kvk2 tapi kvk3 yes karena kita bisa dapet komandan SOC lalu kita bisa migrasi di kvk3 awal lalu kita ikutin lagi sampai kita ke kvk3 akhir dan disitulah penentunya ya guys ya karena kalau di kvk2 itu memang jauh lebih banyak kita lompat-lompat ya guys ya bisa berapa kali lompat-lompat dan berapa kali kita bisa dapetin gemnya cuman menurut BMSD di tahun-tahun ini untuk lompat-lompat cara seperti itu sudah tidak lagi guys ya kita pakai meta yang sekarang guys ya yang dimana lompat-lompat di kvk3 itu lebih jauh lebih menguntungkan karena kita bisa dapet komandan ting ini ya level SOC ya sekelas SOC ya guys ya jadi BMSD disarankan sih begitu guys ya karena kalau kita lompat-lompat di kvk2 ya karena yang kita dapetin pasti komandan itu aja guys ya kita belum bisa nyentuh komandan yang kvk3 tapi beda kalau ke kita main sampai kvk3 kita tetap di kvk3 tersebut sampai pertengahan lalu kita lakukan lompat baru guys ya disitu kalian akan merasakan mendapatkan juga komandan terbaik ya yang kalian incer ya guys ya bisa kalian main archer ya archer kalian ambil di war fortune itu kalau kalian main kava ya kava tapi setelah MCD kita lebih enak lompat-lompat di kvk3 guys oke karena kita bisa ngumpulin beberapa pundi-pundi lagi guys ya pundi-pundi goldhead walaupun sedikit ya jauh lebih sedikit dibanding kita lompat-lompat di kvk2 guys tapi kelebihannya kita bisa dapat komandan SOC lebih awal dibanding kalian yang masih bertahan di kvk2 ya guys ya kita bisa bagusin komandan itu dengan apa login harian VIP kalian maka dari itu kalian harus bagusin VIP kalian dengan cara maculgem guys dan kapan itu harus kita lakukan ya di kvk2 kali ini guys ya kita harus rajin yang namanya maculgem guys itu sih trik mcd ya buat player f2p di sekarang ya yang merintis guys ya mau mau menjelang kvk3 nih masih masih di kvk2 pertengahan guys ya pertengahan awal ya jadi usahakan itu pilihan kalian sendiri guys tapi menurut mcd kalian fokus sama akun kalian yang ada di kerajaan ini guys ya kerajaan kalian masing-masing dari awal pilihan kalian ya kalau kerajanya bagus terus manajemennya bagus pertahanin guys jangan migrasi itu aja sih bak Oke sekian dulu untuk video kali ini intinya itu pilihan kalian semua guys ya besi hanya kasih saran karena kalau kita kvk2 lompat-lompat itu kita ketinggalan guys komandan kita belum punya yang komandan SOC kita belum punya yang terlama gitu ya memang kalau kvk2 kita bisa bisa dapat games untuk VIP cuman kalau kita enggak lompat-lompat sampai kvk3 kita baru lakukan lompat itu jauh lebih bagus Oke sekian dan terima kasih guys